Menimbang bahwa oleh karena, sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti, satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan permohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, Dengan demikian, petitum dalam permohonan praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Garing PUU 12 Romawi Garing 2014 serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetatan tersangkat kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab Garing 90 Garing 5 Romawi Garing Res 124 Garing 2024 Garing Diskeres Krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demikian. selamat menikmati